Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semuanya, shalom, om swastu, nama budayas, dan salam kebajikan yang berhormat kepada Profesor Dr. Insinyur Ahmad Hermann Iwono F.R.E. selaku Kepala Departemen Teknik Metal Geni Material Fakultas Teknik Universitas Indonesia, yang kami hormati Bang Danang selaku Ketua Ilmat FTUI, yang kami hormati jajaran Ilmat FTUI serta para panitia, narasumber, dan para undangan yang telah hadir pada siang hari ini. Selamat siang dan selamat datang dalam acara seminar Ilmat FTUI online series yang bertajuk Fabrications and Welding of Offshore Wind Farm Jacket pada hari ini Sabtu 18 Desember 2021. Para hadirin, puji syukur marilah kita padatkan dalam kehadiran Tuhan yang mengesah, karena atas limpahan rahmat dan gendahnya kita masih diberikan kesempatan sehingga hari ini dapat berkumpul untuk menghadiri seminar secara daring dalam keadaan sehat, maaf lihat. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri, nama saya Nikita Indira Kusuma, Mahasiswi Teknik Metal Geni Material Angkatan 2020 yang akan memandu jalannya acara seminar pada siang hari ini. Selanjutnya seminar akan dibuka dengan sambutan dari Ketua Ilmat FTUI dan Ketua Departemen Teknik Metal Geni Material. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sharing session. Sesi pertama yang akan dipandu juga oleh moderator Kak Andra Suryanda selaku subcontract engineer di PT Saipem Indonesia Karimum Branch dengan narasumber seminar yaitu Kak Abdul Nirmolo selaku fabrication project engineer di Saipem SIA Qatar Branch dan Kak Fuad Hakim selaku welding engineer di PT Saipem Indonesia Karimum Branch. Lalu akan diadakan Q&A dan discussion, lalu akan ditutup dengan summary and closing. Selanjutnya, sebelum memulai acara juga saya ingin mengingatkan kepada para hadirin untuk mengisi lead absensi yang akan di-share oleh operator pada kolom chat Zoom. Lalu selanjutnya, saya membacakan tata tetip yang harus dipatuhi oleh peserta pada siang hari ini. Ada pun tata tetipnya sebagai berikut. Diskusi pada siang hari ini akan menggunakan bahasa Indonesia, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan mikrofon selama acara berlangsung kecuali telah diizinkan oleh moderator, peserta tidak diperbolehkan untuk merekam seminar ini, seluruh material pembicara akan disediakan sehingga peserta dimohon untuk mengisi kolom email pada tautan absensi yang akan disediakan di kolom chat. Lalu peserta dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan pada sisi tanya-jawab dengan mengirimkan format, yaitu nama, tujuan penanya, dan pertanyaannya. Sebuah pertanyaan akan ditampung dan moderator akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan tersebut pada saat Q&A berlangsung. Baiklah, selanjutnya mari kita mendengarkan sambutan dari Ketua Ilumet FTUI kepada Bang Danang. Waktu dengan layar, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nikita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali ya. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Prof. Herman, Tua Departemen Teknik Metalur dan Material. Kemudian para pembicara, Mas Abdullah Nirmolo, Mas Fuad, dan Mas Andreas. Terima kasih atas kehadirannya membawa tema menarik tentang Fabrication and Welding, Pin Pump Jacket. Ini mengingatkan saya mungkin berpuluh-puluh tahun yang lalu ya, ketika saya juga masuk ke dunia fabrikasi. Diharapkan nantinya mungkin akan ada sharing session yang menarik ya, karena memang implementasi ilmu welding di dunia konstruksi ya, terutama oil and gas, itu memang sangat luas sekali ya. Jadi ini salah satu dari implementasi ilmu welding ya di bidang fabrikasi jaket ya. Mungkin ada lagi nanti fabrikasi topside. Dari saya nggak terlalu banyak ya, data sambutannya. Semoga ilmu yang di-sharing nanti dari teman-teman bisa bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya ya. Dan semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Dana setembutannya. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi seluruh perserta. Nah selanjutnya mari kita mendengarkan sambutan dari Kepala Departemen Teknik Metalurgi dan Material Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Kepada Prof. Dr. Insinyur Ahmad Hermonimono MTOA yang kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nikita atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar? Dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ya. Malum ini pokoknya pakai apa namanya? PC all-in-one yang biasa dipakai anak saya. Supaya bisa bertatak dengan kamera dengan Anda semua di sini. Alhamdulillah, ya buahilalamin, kita panjatkan. Puji syukur ke hadirat Allah SWT. Karena memang hanya atas karunianya kita bisa berkumpul dalam kondisi sehat walafiat di Zoom online webinar Ilumet pada siang hari ini. Tentunya kita sangat bersyukur bahwa acara ini dilaksanakan secara konsisten. Setiap beberapa minggu sekali, setiap beberapa minggu sekali. Dan ini acara yang sangat positif. Karena memang yang namanya ilmu itu harus di-share, harus dibagi, sehingga memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Tentunya saya ingin menyatakan terima kasih kepada Ilumet dan juga Imet yang telah secara konsisten menyelenggarakan acara ini. Karena memang hanya atas koordinasi dan kerjasama serta dedikasi yang sangat luar biasa, maka kegiatan ini terus berlangsung dengan baik. Dan juga tentunya rasa terima kasih saya, apresiasi kami semua di Departemen, kepada para pembicara, para narasumber, yang notabene adalah alumni-alumni kita yang sudah tersebar di berbagai belahan dunia, yang telah menjadi para ekspert dalam bidangnya yang sangat luar biasa. Di siang hari ini ada Mas Abdullah Hirmolaw, Publication Project Engineer Saipem SBA di Qatar Branch. Dan kedua adalah Mas Fuad Hakim, STMT, Welding Engineer di PT Saipem Indonesia, Karimun Branch. Dan juga sudah hadir bersama kita, moderator untuk acara siang hari ini, Mas Andreas Suryanda, ST, Subcontract Engineer di PT Saipem Indonesia, Karimun Branch juga. Tentunya kehadiran Anda semua sangat berharga, tidak bisa dinilai dengan sesuatu apapun, sebagai bagian dari kontribusi, dedikasi para alumni untuk bisa share ilmunya kepada kita semua. Bukan hanya kepada para mahasiswa, dan juga mungkin juga kepada halayak umum yang barangkali di-invite untuk melihat acara ini. Dan salam saya kepada semua yang hadir di tempat ini, adik-adik saya semua, yang telah menjadi para praktisi luar biasa, dan juga di sini pastinya ada mahasiswa, anak-anak saya yang masih kuliah di sini semua. Insya Allah acara ini sangat bermanfaat, karena topiknya juga sangat menarik, yaitu Fabrication and Welding of Offshore Wind Farm Jacket. Jadi bagaimana offshore jacket ini digunakan, ini ada kaitannya kepada renewable energy, di mana mungkin ini nanti akan digunakan untuk mengumpulkan energi yang bisa di-provide oleh wind energy, sehingga memang pembuatan offshore jacket itu sebagai penopangnya tentu membutuhkan kekokohan struktur dan sebagainya. Dan dalam hal ini, welding merupakan teknik penyambungan yang sejauh ini memang paling proven untuk menyatukan komponen-komponen, struktur-struktur, sehingga menjadi satu kesatuan yang kokoh. Tentunya di sini nanti akan di-share berbagai macam pengalaman dari para praktisi kita yang sudah hadir bersama kita di siang hari ini, dan mudah-mudahan acara bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Mungkin itu saja pengantar dari saya. Sekali lagi terima kasih dan selamat semoga webinar pada siang hari ini berjalan sebaiknya, lancar insya Allah. Bilahi topik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada programan asang butanya. Baiklah, sebelum kita langsung ke acara, mungkin akan diadakan dokumentasi foto bersama. Jadi mohon untuk seluruh peserta untuk mengaktifkan video kameranya. Akan aku tunggu mungkin satu menit kali ya. Alhamdulillah sudah 71 orang ya. Mudah-mudahan bertambah terus yang bergabung. Mungkin masih menunggu yang lain, enggak apa? Iya, Prof. Mungkin sudah bisa dihitung kali ini. Silahkan. Baiklah. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan ababa. Jadi untuk para operator mohon bantuannya dalam sesi dokumentasi. Oke, aku akan beri ababa ya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Baik. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Baik. Terima kasih kepada seluruh peserta dan juga operator atas bantuannya. Oke. Baiklah, mungkin selanjutnya selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan Kak Andreas Suryanda yang akan menjadi moderator yang memandu jalannya session dengan membacakan CV dari Kak Andreas. Nah, Kak Andreas ini sekarang bekerja sebagai subcontract engineer di PT Saitep Indonesia, Karimum Branch. Lalu, Kak Andreas ini juga memiliki pendidikan di Teknik Metologi dan Material Universitas Indonesia. Lalu juga terdapat kompetensi and training experience di bawah ini. dan juga meneliti karir di Pertamina Hulu Mahakam sebagai material spesialis. Lalu dikelatek di metal manufacturing sebagai sales manager dan teknik and material engineer. Dan sekarang meneliti karir di PT Saitep Indonesia sebagai subcontract engineer. Baiklah. Selanjutnya juga saya ingin mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mengisi kolom chat, mengisi kolom absensi, link absensi di kolom chat yang akan di kirimkan oleh operator. Baiklah. Ya, begitu. Baiklah, sekarang mungkin kita langsung saja memulai acara sebenarnya pada hari ini. Acara ini akan saya serahkan kepada moderator, kepada Kak Andreas. Kami persilahkan untuk memulai acaranya. Oke. Selamat siang semuanya. Terima kasih Mbak Nikita atas kesempatannya. Oke. pada siang hari ini sebelumnya saya berterima kasih untuk Panitia Ilumet yang sudah meng-invite kami memberikan kesempatan kami untuk berbagi pengalaman, berbagi informasi yang sudah kebetulan kami dapatkan di bidang pekerjaan kami. Kemudian kami juga berterima kasih untuk Prof. Herman dan Bang Danang selaku dekan dan ketua Ilumet untuk bisa memberikan suatu sesion dan kesempatan untuk membuat sharing sesion ini mudah-mudahan bermanfaat bagi partisipan yang ikut serta. Jadi seperti yang sudah diinfokan tadi di awal siang ini kita akan sedikit membahas kita sedikit sharing berbagi informasi terkait dengan fabrikasi jaket offshore. Nanti pada penjelasannya akan dijelaskan baik itu wind farm maupun juga oil and gas secara umum yang mungkin sudah lebih umum di bidang ini. Jadi sedikit berbicara tentang fabrikasi ini memang yang kami alami dunia fabrikasi ini masih terus berkembang dan khususnya saat ini ada yang kita sebut transisi energi dari oil and gas menjadi ke renewable energy salah satunya wind farm dan yang perlu kita garis bawahi adalah kita sebagai masyarakat Indonesia umumnya perlu bersyukur karena kita memiliki yard-yard kelas dunia yard-yard terbaik untuk bisa melakukan fabrikasi proyek-proyek internasional yang bisa dibilang made in Indonesia buatan karya Indonesia dari mulai fitter welder hingga engineer-nya kita Indonesia bisa berpartisipasi pada dunia proyek dunia ini nah khususnya untuk offshore wind farm platform ini saat ini juga makin berkembang karena itu tadi ada transisi energi khususnya bagi belahan dunia yang memiliki potensi energi wind atau energi angin yang dirasa cukup bisa reliable untuk diandalkan menjadi salah satu alternatif energi selain dari energi fosil gitu kemudian apa dampaknya terhadap dunia fabrikasi ini yang perlu kita tanyakan saat ini fabrikasi pemain-pemain besar di dunia mereka berlomba untuk berinvestasi juga terhadap transition energi ini salah satunya mereka mulai karena kita tahu hal fabrikasi seperti ini akan selalu banyak yang kita temukan yaitu lesson learn kemudian trial and error jadi yang kami rasakan di bidang ini saat ini para pemain besar ini juga berinvestasi terhadap knowledge dan juga teknologi untuk bisa berlomba-lomba memberikan solusi kepada owner atau klien dari pemilik energi wind farm ini dan kami dari bidang fabrikasi juga terus merealisasikan mencoba merealisasikan permasalahan-permasalahan yang ada dan menjawab tantangan-tantangan dari kondisi-kondisi baru yang mungkin kita baru hadapi terhadap wind farm ini jadi langsung saja mungkin kita perkenalkan dulu pembicara yang pertama kebetulan beliau adalah senior saya dari mulai kampus sampai meniti karir Abdullah Nirmolo ST beliau adalah lulusan metallurgi dan material engineering dari Universitas Indonesia kemudian memulai karir dari total EP INP Indonesia sebagai material engineer specialist kemudian bersama-sama saya juga di Klatek B-Metal Manufacturing sebagai project manager dan business development kemudian mulai masuk ke McDermott Indonesia sebagai subcontract coordinator dan project engineer dan saat ini beliau bertugas di SIPEM SPA Qatar branch sebagai fabrication project engineer beliau juga memiliki kompetensi dan training yang mumpuni di bidangnya punya background radiographic testing level 2 S&T kemudian ISO 9001 internal auditor training juga memiliki background sebagai welding engineer dari IWS atau JWS Japan Welding Engineering Society oke kalau begitu kita Sapa dulu Mas Abdullah apa kabar di sana Mas Selamat pagi Assalamualaikum Salam sejahtera semuanya Alhamdulillah baik apa kabar Bang Andre baik 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 oke kalau begitu iya kebetulan masih bertugasnya hari ini kalau begitu saya saya persilahkan waktu dan layarnya untuk bisa dipergunakan untuk sharing ini terima kasih baik baik terima kasih atas waktunya yang saya hormati Prof Herman sebagai guru besar dari metalurgi dan material yang saya hormati Mas Danang sebagai ketua ikatan alumni metalurgi dan material dan yang saya hormati para peserta yang mungkin ada senior saya di tempat kerja atau rekan-rekan kerja saya dan yang saya banggakan mahasiswa-mahasiswa dari metalurgi dan material yang sedang menempuh pendidikan di kondisi pandemi sekarang ini oke kita mulai dari pembukaan jaket kebetulan saya bertugas di Saipem Qatar disini sebelumnya ada di saya ada di proyek Qatar Gas untuk wellhead platform jaket sekarang saya ada di proyek Qatar Energy untuk proyek topside wellhead platform pertama kita mulai dari jaket itu apa sih itu jaket mungkin bagi para senior saya yang difabrikasi di PC di oil and gas kita kita kenal ini pastinya dari oil and gas pertama kali ya begitu denger nama jaket gak bingung ini apa sih jaket ini apa sih jaket itu gini saya share nah ini topside platform untuk oil and gas ini wellhead platform yang sekarang sedang saya kerjakan ini punyanya Qatar Energy nah kalau ini kita namakan topside wellhead platform structure di bawahnya nah ini namanya jaket jadi mulai dari elevasi paling bawah ini dia punya mat mat disini sampai sampai ke elevasi paling atas ini jaket dia punya beberapa aksesoris yang nanti saya jelaskan di slide berikutnya jadi fasilitas yang ada di offshore untuk menunjang fasilitas di atasnya itu jaket nah desain jaket itu didesain berdasarkan berat fasilitas di atasnya yang sekarang kita mau kita mau share infonya itu windfarm kebetulan saya experience-nya di oil and gas jaket nanti untuk yang windfarm mungkin mas bisa menjelaskan lebih detail karena windfarm jaket yang saya pemkerjakan itu ada di karimun yard beliau welding engineer salah satunya untuk di proyek tersebut nah di jaket itu ada leg sebagai komponennya ada bracing dan desainnya itu selain dari berat fasilitas di atasnya juga ditentukan dari permukaan bawah laut gelombang dan angin yang ada di fasilitas tersebut nah ini fasilitas oil and gas di offshore bentuknya tergantung dengan kedalaman dari permukaan lautnya kalau sekarang eranya mungkin ke arah sapsi beberapa owner company sudah mengembangkan ini di Indonesia sepertinya akan dikembangkan IDD kalau saya nggak salah ini sekarang yang kita bahas cukup shallow cukup dangkal nggak terlalu dalam nah tipe-tipe jaket tipe-tipe jaket biasanya terbagi dari jumlah kakinya jumlah legnya nah itu balik lagi tadi yang saya bilang tergantung weight facility dan tipe facility di atasnya kalau yang ini oil and gas jaket yang sebelumnya saya kerjakan untuk katargas yang ini offshore windfarm yang ada di Karimun untuk trilex yang OSS kalau saya nggak salah saya ada modelnya nah ini permodelan untuk windfarm jaket ini bentuknya agak beda dengan oil and gas jaket ini boat landingnya di sini ini mereka bilang transition piece dan di atas ada blade-nya ini jet tube-nya kita lihat oil and gas jaket ini oil and gas jaket yang sebelumnya saya kerjakan ini 4 lag di sini ada frame untuk conductor guide conductor guide type ini boat landing nanti saya jelasin lebih lanjut ini ada 1 2 3 ada 4 elevasi dan ini yang sekarang lagi dikerjakan di Karimon untuk windfarm-nya Formosa ini nanti proses sequence-nya lebih dalam dijelaskan Mas Fuad sekaligus proses welding-nya kalau kita lihat tidak ada elevasi frame di tengah beda sama oil and gas jaket oke sekarang saya fokus di proses fabrikasi di oil and gas jaket kurang lebih sama dengan windfarm jaket cuman sebagai referensi dari pengalaman saya yang saya mau share oil and gas jaket oke sekarang komponen-komponen jaket itu ada beberapa ada jaket assembly itu sendiri ada boat landing ini boat landing ini tipe jaket yang boat landing-nya ada dua beberapa biasanya boat landing-nya satu boat landing itu untuk tempat bersandarnya boat untuk kru masuk ke fasilitas oil and gas ini dia tipe boat landing-nya ada dua ini yang di east yang di south oke terus ada pile jet tube pressure pipe and pressure clamp pressure guard sama working deck oke ini ini temporary working deck untuk fasilitas drilling nanti rig masuk ke sini ini ini elevasi paling atas ini dia ada walkway ini nanti pile pile itu kalau di bahasa Indonesia tiang pancang ya kalau yang belum familiar mahasiswa ini leg satu ada empat leg satu dua dua tiga empat disini ada mid leg mid leg ini kalau kita beberapa jaket ada kita sebut namanya buoyancy buoyancy-nya ini desainnya cukup unik jadi salah satu leg-nya dijadikan buoyancy jadi ada dua dua leg disini yang jadi buoyancy karena nanti instalasinya dari arah sini jadi gaya buoyancy-nya dari dua leg ini kita lihat lagi ini riser guard ini riser pipe ini riser clamp-nya ini j-tube j-tube ini untuk wire untuk electrical untuk logging oke kira-kira itu komponen-komponen jaket disini tadi kita lihat bedanya kalau windfarm jaket gak ada framing di mid karena memang fasilitas di atasnya hanya blade dan transition piece kembali kembali lagi ini tadi bisa dijelaskin ini boot landing ini bracing ini leg oke sekarang kita masuk ke scope fabrikasi sebelum kita masuk fabrikasi biasanya di kalau kita ngomong di oil and gas ada partis yang punya lahan itu owner nanti dia dia punya project untuk greenfield greenfield itu lapangan gas atau minyak yang baru mau dibuka nanti dia dia raise kontrak 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 untuk engineering procurement dan construction nah kita ini saya dan Andreas dan Fuad ada di scope fabrikasi di yard di fabrikasi ini biasanya kontraknya dibagi-bagi nanti top side beda kontrak nanti untuk struktur jaket fabricationnya biasanya kontraknya dibedakan nah di jaket fabrikasi ini untuk memulai projectnya tersebut dibagi ada dua scope nih sebelum kita masuk ke yard fabrication kita cari materialnya dulu kan materialnya dulu itu masuk ke manufacturing scope manufacturing scope itu komponen jaket utamanya tubular purposenya itu untuk leg untuk pile untuk bracing untuk frame terus ada roll section roll section itu beam channel itu dipakai untuk mat 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 itu elevasi paling bawah yang yang kena seabed terus ada grillage and sefastening untuk loadout terus ada pipe handband pipe itu untuk riser pipe sama jet tube setelah procurement manufacturing scope ada pula yang di yard fabrication tubularnya kita procure plate kita roll sendiri kita weld di shop di fabrikasi di yard ada juga yang kita ngambil can atau full tubular dari vendor itu tergantung dari strategi masing-masing fabrikator kita sekarang masuk ke sequence untuk fabrikasi tentunya dimulai dari yang seperti saya bilang tadi tubular tubular dimulai dari jacket leg assembly jadi kita join can can itu kalau kita sebut di structure bilangnya can kalau di orang pipeline bilangnya people ya kita join leg assembly terus ada row assembly terus elevation row assembly lifting terus plot over ada kita completion untuk top elevation terus trial fit untuk boat landing kita juga fabricate grillage and see fastening terus proses selanjutnya load out oke ini leg assembly ini yang tadi saya bilang ini can kita join jadi tubular ini saya bahas untuk jacket saya yang ini ya barusan aja saya kerjain ini legnya kita assembly dulu kita leg assembly ini join ini satu can di join jadi tubular ini leg B2 kita punya leg A1 A2 B1 B2 ada 4 leg untuk intermitternya ada leg C1 and leg C2 sebagai B1 C oke ini udah jadi leg ini temporary support idealnya idealnya grillage seafastening dulu yang dibikin supaya jadi landasan cuman karena kertebatasan waktu kita pake temporary support nanti di sequence selanjutnya ini temporary support akan diganti sama grillage and seafastening untuk self propeller atau orang lapangan biasa bilang multi wheel dia bisa masuk untuk load out karena kita perasan waktu kita pake temporary support kita letak lag disini untuk kita ke sequence selanjutnya assembly row ini row kita punya 4 row ini salah satu row nya row utamanya main row nya itu row A1 row A sama row B ini sisi yang sini dulu kita bikin A1 row A terus row B di sisi satunya lagi ini lag lag nya udah jadi 2 kita join brace nya ini bracing namanya anode nya udah di join di bawah udah join di ground kita lift kita join ini horizontal bracing ini mulai diagonal bracing semua anode udah di install di ground ini udah jadi satu row udah jadi di sisi lainnya ada sisi row berikutnya row B setelah row main row nya sudah jadi kita build masing-masing elevation secara bersamaan parallel untuk last consume waktu fabrikasi jadi setiap frame ini kita build kita prefabricate dari ini elevasi 6500 disini latitude zero atau permukaan laut permukaan atas laut ini minus 6500 ini minus 9500 dan ini elevasi paling bawah untuk matmed minus 49500 jadi deep nya sekitar 49,5 meter ini masing-masing elevasi 6500 ini elevasi paling bawah minus 27000 dan minus 49800 oke ini kita build ini ada conductor guide disini untuk conductor pipe masing-masing elevasi kita prefabricate ini side elevation ini side row elevasi yang di samping elevasi yang ini jadi setiap row setiap row kita bikin dan framing kita bikin oke jadi nah setelah row nya jadi ini kayak bikin puzzle setelah row nya jadi kita lift masing-masing ke ke row 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 A yang udah fully prefabricate frame elevation frame nya kita lift satu-satu sampai elevasi paling terakhir nah ini elevasi paling atas ini udah dipaint ini epoxy paint karena 6200 kita ada dua tipe painting biasanya kalau di jaket karena jaket ada spray zone spray zone itu titik terbawah permukaan atas air laut sampai titik gelombang paling atas di spray zone kita pakai speknya biasanya thermal spray aluminium di atas spray zone kita pakai zinc rich epoxy ada juga yang pakai glass flag untuk untuk spray zone tergantung dari spek customer ini kita lift satu-satu sampai elevasi paling bawah sampai ini row 1 dan row 2 untuk side 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 row oke nah ini matmat mulai kita lift ini matmat kedua nah ini semua row akhirnya sudah ter prefabricate tinggal float over di row terakhir main row paling atas row B nah sequence selanjutnya di final step jacket assembly ini float over final row sekaligus ada boat landing trial fit ini boat landing trial fit kenapa pasti di trial fit karena boat landing kita installnya di offshore disini ada kita punya green length disini karena kita gak tau nih permukaan laut atas paling pasti jadi kita trial fit ini stubbing guide di row B kita trial fit in and out gak ada obstacle sampai touch ke stubbing guide landing landing baru kita lepas supaya meminimalisir risiko timeloss di offshore buat landing trail fit ini row paling atas ini kita mulai lifting row terakhir row paling atas ini buat landing stubbing guide yang tadi kita lifting kita lifting ini yard saya di Qatar kita lifting akhirnya komponen jaket utuh udah jadi ketika float over di final row biasanya untuk kontrak jaket float over itu salah satu milestone yang achieve kita bisa clap ke owner ini supply zone ini TSE pantingnya yang ini liquid epoxy bisa dilihat warnanya beda ini buat landing doubler plate untuk di sis ini ini buat landing south ini buat landing east jadi ada dua boot landing yang tadi saya udah jelasin oke nah ini jaket final assembly blasting and panting ini kita compilation walkway di elevasi paling atas semua aksesoris lightning lampu sama upending pet eye untuk lifting jaket di offshore oke ini temporary working deck temporary drill deck untuk drilling ini posisinya ini posisinya prime prime code ini udah final code oke ini proses load out yang tadi saya bilang ini temporary support nanti kita ini grillage see fastening untuk load out dan untuk ini saya punya model permodelan ini posisi akhir di barge ini pile kita minimalisir kita taruh dia bawah jaket posisi posisi di barge kira-kira kayak gini ini grillage and see fastening ini SPMT nanti masuk ke sini posisi dari bow ini buat landing south and east untuk offshore installation temporary drill deck juga kita offshore installation oke ini fastening untuk pile kita install di barge untuk persiapan load out jaket ini SPMT self propeller atau multi wheel kalau orang bilang untuk persiapan load out udah insert semua kita tes untuk lifting oke ini proses load out sampai ke final position di barge ini pile udah in position terus ini final position nanti disini sampai oke ini proses installation kebetulan saya gak ikut ke offshore ini pile atau tiang panjang orang bilang ini lagi proses hammering ini temporary drill deck installation ini ada stabbing guide ini di insert ke jaket assembly ini in final position lesson learn atau yang bisa dipelajari di jaket fabrication yang perlu kita cermati itu welding sequence karena masalah utamanya di jaket fabrikasi itu distortion kalau ya banyak yang bisa dilakukan untuk avoid distortion salah satunya welding sequence yang tepat welding position mungkin nanti mas Fuad bisa menjelaskan dari sisi welding dan yang masalah utama kita temuin itu welding overlap antara 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 bracing dengan leg antara bracing to bracing antara anode dengan bracing jadi untuk senior-senior saya yang fabrikasi biasanya udah tau tuh longitudinal sim sama transversal sim kan kita beli dari manufakturer ini kan dari manufakturer ini longitudinal sim untuk tubular ada transversal juga disini ada transversal disini ada transversal weld untuk salah satu tubular biasanya kendalanya dia overlap antara transversal sama longitudinal atau distance-nya gak meet sama client kriteria biasanya client kriteria distance minimumnya sekitar 75mm atau 100mm ini bahkan bisa ketemu nah ini kendala-kendala dipublikasi yang seharusnya bisa diminimalisir di desain jadi waktu saat desain kita udah tau mapping di drawing posisi posisi final long sim di bracing sama di lag jadi gak gak ketemu biasanya masa-masa seperti itu jadi kita punya time akhirnya untuk release stress dari karena weld 2 ketemu weld 2 kita harus post weld treatment akhirnya untuk meminamelisir kegagalan dari welding biasanya itu terjadi di TQ ya di TQ join kendalanya nah ini kan disini dia punya long sim biasanya disini punya long sim dia akhirnya disini kan ada sim untuk bracing ke lag akhirnya bertumpuk-tumpuk lah nih weld disini harusnya bisa dimelesir positioning dari long sim di tubular bracing oke itu aja dari saya saya kembalikan ke moderator mohon maaf kalau ada yang kurang ya mas Dul terima kasih nih materinya sangat menarik nih kayak yang pernah di share ini kalau anak kecil main lego kecil ini orang dewasa mainnya bikin jaket gitu ya sambung-menyambung pals gitu tadi juga menarik banyak kalau bisa dilihat banyak aspek banget untuk fabrikasi satu struktur jaket ini gitu dimana kalau yang saya lihat mungkin anak metalurgi disini punya banyak peran gitu dari mulai welding coating gitu betul mas betul aspek paling utama saya lupa sampaikan mas safety ketika kita masuk ke dunia fabrikasi apapun itu pasti kita selalu ketemu safety first ya di desain sendiri juga ada safety factor itu sih dan memang peran utamanya disitu welding semua semua masalah-masalah di fabrikasi biasanya ujung-ujung ke welding betul beruntung kita dulu juga sempat belajar K3L juga untuk meminimalisir risiko-risiko dari safety ini nanti mungkin kalau dari mas dulu sendiri ini sebenarnya untuk anak khususnya misalnya gitu ya lulusan metalurgi gini bidang apa aja sih yang bisa dilihat gitu di bidang fabrikasi ini tadi kan ada yang welding mungkin taunya mungkin welding aja tapi dari pengalaman mas dulu sendiri yang udah sampai ke Qatar gitu kalau di metalurgi kebetulan alumni kita di sekarang kita di Saipem ya sudah ada 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 tiga welding service lead di Saipem di Qatar ada Pak Fadila 2007 di Sarja ada Bang Rosso 2004 sama Bang Haluan mereka welding service lead disini juga ada welding engineer Bang Faris 2007 kebanyakan main core di welding tapi gak menutup peluang ke arah yang lain kayak saya sama Bang Andreas kita sekarang ada di PMT project management team untuk design ke project karena kita main pasti kita awalnya di material atau di welding kan nah begitu masuk welding kan kita tahu semua lini semua lini fasiliti di offshore dari mechanical sampai arsitektural SVSC electrical nah ketika kita tahu semua function akhirnya kita bisa merambah ke project management itu sih yang membawa saya akhirnya masuk ke project management team luar biasa sekali sharingnya yang sangat berharga ini bisa diingatkan kembali untuk para hadirin sekalian saya lihat ini partisipannya sudah menyentuh 3 digit sudah 100 lebih jadi kalau ada pertanyaan silahkan diajukan lewat kolom chat biar bisa kita kulitin ini narasumber-narasumber hebat kita kali ini jadi nanti di akhir sesi di Q&A session mudah-mudahan bisa dibacakan satu persatu jika waktu memungkinkan oke kalau gitu kita masuk ke topik kedua nah topik kedua ini gak kalah menarik karena ini seperti yang tadi Mas Dul infokan ini adalah bisa dibilang main core dari fabrikasi yaitu welding nah welding ini juga memang yang sudah di infokan sangat kritikal kaitannya terhadap design kemudian kekuatan material terus material development bahkan sampai ke welding method dan nanti development dari design itu sendiri untuk jaket wind farm maupun di oil and gas nah nanti ini juga akan dijelaskan juga dari speaker kedua kita apa sih yang yang harus diperhatikan terhadap fabrikasi atau welding jaket wind farm gitu apa yang mungkin ada sedikit berbeda dengan oil and gas pada umumnya gitu nah speaker kedua kita pada hari ini beliau juga senior saya Mas Poat Hakim STMT beliau mengenyam pendidikan sarjana dan magisternya di Universitas Indonesia di metal dan material engineering kemudian memulai karir juga pertama kali saya ketemu juga di Klatek Bimetal Manufacturing beliau sudah menjadi welding engineer kemudian masuk ke McDermott Indonesia sebagai senior metal specialist dan saat ini bertugas di PT Saipam Indonesia sebagai welding engineer beliau memiliki kompetensi yang sangat mumpuni di bidangnya lulusan IWE dari BM4T Bandung kemudian juga sudah memiliki BOSIET Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training dan dilengkapi juga dengan ISNT Radiographic Interpretation RI Level 2 oke kita sapa dulu Mas Poat apa kabar halo Mas Andres apa kabar siap baik-baik Mas mungkin untuk mempersingkat waktu kita berikan waktunya Mas Poat silahkan oke saya selesai oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua yang terhormat pada Prof. Herman selaku Ketua Departemen Metalogi dan Material Universitas Indonesia dan Pak Bang Danang yang sebagai Ketua Ilumet untuk periode saat ini dan seluruh rekan-rekan semua yang turut serta hadir dalam acara sharing session kali ini baik dari kalangan mahasiswa praktisi atau senior saya yang saya lihat sudah ada yang hadir agak dudikan juga oke kita mulai aja untuk sesi kali ini saya akan inggrasin Fabrication Offshore Windpump Jacket kebetulan saya sekarang ada di bekerja di Saipem Indonesia Kariman Branch dan proyek pertama saya di Saipem Indonesia langsung ngerjain proyek Windpump yang ada di Saipem jadinya cukup challenging karena kita benar-benar learning by doing referensinya juga nggak banyak kalau di Indonesia kalau misalnya di luar udah banyak cuma di Indonesia belum banyak jadinya kita belajarnya learning by doing one by one tapi akhirnya selesai juga oke lanjut dikasihnya cuma waktu nggak lama agendanya nggak banyak cuma tiga yang pertama apa sih Offshore Windpump Jacket introduction lalu ada requirement Offshore Windpump Jacket lalu ada Fabrication issue jadi kayak Wessler juga yang disampaikan oleh Mas Abdullah sebelumnya dan mitigasinya apa sih oke kita lanjut ke Jacket introduction apa sih Offshore Windpump Jacket tadi udah jelasin ya sama Mas Abdullah itu apaan Offshore Windpump Jacket sama aja sebenarnya dengan Oil & Gas cuma memang bedanya aplikasinya aja kalau Offshore Windpump Jacket yang pasti dia itu fondasi buat kincir angin bahasa Indonesia kincir angin buat di Offshore jadi sebenarnya itu Offshore Windpump itu ada banyak macamnya jadi Offshore Windpump Jacket ada Offshore Windpump Jacket nah yang lagi happening saat ini itu Offshore Windpump Jacket kalau misalnya karena kenapa karena dia ada di laut kalau di laut anginnya kenceng jadi energi yang dihasilkan jadi lebih besar cuma memang kalau misalnya dari sikos pastinya lebih posli daripada yang di onshore nanti saya jelasin juga Indonesia ada ada gak sih wind turbine nanti saya jelasin selain kalau misalnya apa tuh fondasinya itu apa sih jadi kalau misalnya bedanya dengan wind offshore dan wind turbine dan Oil & Gas itu tuh gampangnya dia ada di file-nya ada yang tadi disampaikan oleh Mas Abdullah dia ada kalau file-nya itu di hammering dari atas jadi dimasukin dari atas file-nya ketika jaket itu sampai bedanya dengan offshore wind turbine jaket itu adalah file-nya udah di install di bawah laut jadi pas mereka sampai ke sana si jaket itu sampai ke offshore dia tinggal dimasukin aja tuh tinggal di install ke dalam nah install-nya pake apa dia pake grouting line jadi di grouting line dikasih semen lah ya bahasanya grouting line dikasih semen dicor nanti dia berdiri tegak kok bisa sih gak se apa tuh gak sehebat bukan gak sehebat ya apa ya gak seribet Oil & Gas ya karena namanya kita ngomong offshore wind turbine jaket dia ngomongin satu aja pasti dia benar-benar kluster sebutan kluster itu jadi dalam satu dalam satu jaket dalam satu kluster itu ada beberapa jaket sekitar ada 5-10 jaket dengan kedalaman yang sama nanti di kluster lainnya dengan kedalaman yang berbeda dan seterusnya nah abis itu jenisnya apa aja sih selain jaket itu dia kalau di offshore itu ada dia monopile ini yang paling banyak yang paling rame di dunia itu hampir udah 3 ribuan monopile on offshore wind turbine tuh udah ada nah abis itu yang satu lagi gravity based substructure nah dua ini ini biasanya dibuat di shallow water shallow water itu jadi dia di bawah 30 meter maksimum 40 meter mereka pake jenis onshore wind turbine seperti ini nah sedangkan kalau jaket substructure itu dalamnya seberapa maksimum mereka bisa sampai sekitar 60 sampai 70 nah setelah 70 meter ya nah setelah lebih dari itu biasanya udah mulai dikembangkan ada yang floating jadi dia ngambang nah yang ngambang ini udah ada beberapa cuma karena konsepnya itu dia terngambang ambing ya jadinya investasinya investasinya masih agak-agak agak-agak takut gitu ya orang-orangnya jadi masih lebih prefer ke arah jaket substructure karena kalau kita ngomong offshore wind pump jaket kan dia ada lifetime-nya juga gitu ada lifetime-nya biarpun dibilang kan dia anginnya ada terus ya cuma yang namanya kita ngomong steel elektrik pasti dia ada maintenance-nya juga kan ada maintenance-nya itu banyak juga ada decommissioning nanti dibuat offshore wind pump jaketnya ada gitu lanjut nah ini buat ponopile dia bentuknya bulat diameternya sekitar 8 meter dia sama ini dan satu lagi yang gravity-based nah ini yang gravity-based ini dia pakai konkret jadinya dia ditanam di bawah lebih simpel cuma gak bisa dalam-dalam nah kayak gitu oke nah habis itu gimana sih offshore wind pump work gimana sih kerjanya ini cepat aja lah ya misalnya pertama anginnya kan muterin si kincir angin gitu kan ya muternya kincir angin nanti dia berputar yang pasti nah ketika dia puter kan kadang-kadang kita ngeliat ya kok bisa sih muternya bentar aja kayak apa kayak gak lebih kenceng dari kipas angin cuma bisa ngasilin energi sampai misalnya 2,5 megawatt maka ada yang sampai 10 megawatt gede banget ya gede banget nah ternyata dia pakai gearbox yaitu high speed jadi ada high speed sub jadi itu dia bisa sampai 1500 rpm sampai kayak generatornya jadi ketika dia motornya lebih besar ya sama aja sih kayak kita ngeliat gear sepeda ya jadi kalau misalnya di itu nya digedein jadinya rpm-nya lebih cepat kayak gitu nah jadi setelah itu ke generator dari generator dari generator nanti dia menghasilin kinetik energi menghasilin listrik nah habis itu dia ada di bawahnya itu di bagian kita sebut transition piece yang di bawah towernya itu yaitu ada converter jadi converter itu mengubah DC current yang dihasilkan dari generator diubah ke AC current yang pasti teman-teman tahu AC current ya AC current kan yang dipakai di listrik perumahan kalau di sekarang pakai buat baterai dia harus searah dan harus belak-balik lalu nah ini nanti ditransmiskan ke transformer nanti dia naikin kilovolt-nya biar bisa dialirin sampai ke substation nah ini biasanya kita sebutnya itu OSS atau offshore substation jadinya dia meng-convert energinya lagi dengan potasi yang lebih tinggi kayak dikumpulin nanti di alirin lagi sampai 150 kilovolt nanti bakalan dialirin ke consor substation atau biasanya gardu induk lah bahasanya kayak gitu oke lanjut nah potensi energi Indonesia itu kayak gimana sih ya kan jadi kan kadang-kadang penasaran nih kok kalau sering lihat film-film Korea pasti banyak tuh incir angin-incir angin kan di apa tuh namanya di film-film nah itu kenapa sih di Indonesia gak ada sebenarnya ada Indonesia dia ada dua pertama tuh dia di PLTB itu PLTB itu sebut apa singkatannya pembangkit distrik tenaga bayu bayu itu kan angin ya angin sebutannya PLTB sidrap dia ada 30 turbin 75 megawat dan PLTB Janeponto dua-duanya di Sulawesi baru 20 turbin sampai 72 megawat nah itu nah itu dia yang satu tahun 2015 gak salah yang satu 2019 jadinya belum lama dan itu baru dua aja nah kalau misalnya ditanya bisa gak sih observant pump di Indonesia nah kalau ini agak menarik jadinya proyek-proyek yang kita kerjakan di SIFEM sekarang itu rata-rata buat yang di luar gak ada Indonesia ternyata pas di metrisik Indonesia kan berada di daerah ekoterozone jadinya anginnya itu ternyata gak terlalu kenceng buat offshore wind farm Indonesia cuma udah ada riset dan study saya baca di beberapa literatur ada di daerah Aceh dan di daerah yang di Jawa tapi bagian selatan dan di daerah Papua bagian selatan juga itu udah ada potensi angin kenceng nah karena ada potensi angin kenceng mungkin bisa dipakai juga buat offshore wind farm cuma yang pasti butuh study lagi karena kalau kita ngomong misalnya si bitnya itu dalam banget gitu ya misalnya lebih dari 70 atau 100 meter nah itu agak mustahil kalau dipakai di offshore wind farm bentuk jaket jadi mungkin bentuknya lain atau dia bentuk keploting atau seperti apa kita bisa nah ini lihat nih ya ini saya ngambil dari windy.com ini adalah persebaran angin kalau dilihat tuh persebaran angin itu jelas yang merah itu kecepatannya sampai 170 km per hour yang paling gelap itu sampai 100 nah itu dilihat di Indonesia itu hampir apa ya biru semua ya biru sama hijau hijau juga 20 jadi sebenarnya 20 itu cukup sih buat offshore wind farm cuma yang pasti makin besar anginnya buat offshore wind farm jadi yang dapatnya itu paling cuma dikit kayak gitu ya apa namanya bahasanya itu kalau kita ngomong onshore sama offshore kan mahal yang offshore ya dia harus diinstal dulu di ada ininya kalau misalnya yang onshore itu dia dikasih panjang di konkret selesai tapi gak bisa di tempat gak bisa di semua daerah juga ya sampai sekarang baru ada di Sulawesi yang sangat tinggi anginnya oke kemudian jaket fabrication sequence itu jaket fabrication sequence jadi saya jelasin step demi step jaket fabrication sequence yang pertama itu kita assembly leg yang pasti assembly leg dulu pertama dan assembly leg ini kalau misalnya kita dikerjain di side farm itu dia dilakuinya di MWL atau medium welding line jadinya itu lagnya sendiri sudah datang dari vendor sebenarnya bisa dikerjain di sini cuma karena wind farm itu dia banyak wind farm itu dia banyak maksudnya untuk saat yang di project yang saya kerjakan sekarang kita ada 32 jaket jaket itu harus segera dikirim di pertengahan tahun depan jadinya banyak jadinya kita memilih opsi untuk bisa kontraktorkan ke yang lebih ekspert buat legnya tapi assemblynya tetap di sini lalu ada assemblynya itu yang ini step to legnya nah step to leg ini maksudnya itu takeaway jadinya itu nanti saya jelasin kenapa uniknya dari offshore wind farm adalah dia di takeaway-nya itu kita jelasin dulu jadi kita assembly legnya lalu kita pasang x-brace jadi x-brace-nya di-assembly dulu nanti dia dipasang di antara dua leg atau bisa kita sebut biasanya kalau kita sebutnya itu flat panel application jadinya karena diametriknya rata jadinya kita sebut flat flat panel nah abis itu kita bikin lagi yang bagian atasnya nah bagian atasnya ini dia namanya u-panel nah bagian u-panel ini bentuknya kayak u huruf u simple aja sih sebenernya kayak huruf u lalu setelah itu kita box up nah ini box up ini banyak dramanya nih jadi karena kita baru pertama kali bikin offshore wind farm jacket jadinya ini ketika diakuan box up ini kayak distorsi itu tinggi jadinya kita belajar learning by doing akhirnya kita dapat polanya dan cepat sekarang lalu di lift sudah selesai di box up sebutannya box up ya lalu kita lift kita dirikan kita sebut sebagai jaket appending jadinya kayak gini nah gitu jadinya dipasang semuanya dulu oke nextnya buah transition piece sequence nah transition piece ini tuh ibaratnya saya sebut rumahnya rumahnya si jaketnya di atas atau sebut platform beratnya sih gak berat makanya jaket wind farm itu dia lebih apa ya lebih simple daripada jaket oil and gas kalau wind gas ini berat tuh sampai berapa ribu ton gitu ya nah kalau misalnya si transition piece itu tuh apa namanya gak gak berat gitu dia hanya buat fondasi buat si power dan si wind farmnya nah nah sekarang sekuensi itu adalah pertama ada fondasinya nah kita pensap fondasi nah ini kita sebut corner deck flat sebenarnya jenisnya macam-macam tapi ini yang dikerjain saya itu sekarang dia corner flat dipasang dulu dari deck floor dipasang dulu nah di bawah deck floor itu dia ada namanya channel beamnya buat memperkuat si deck floor nya karena deck floor ini sebenarnya dia sebagai primary jadinya dia mengalirkan desain struktur dari atas ke bawah jadinya jadinya dia gak apa ya gak punch gak through gitu jadinya ada beban yang tersalurkan harus ke bagian deck floor nya nah abis itu kita pasang ini namanya barel barel itu nanti dia di atas barel itu dia ada bolting kayak flange nah di flange itu dia toleransinya sangat ketat karena nanti bakal di eksekusi di offshore installation itu toleransinya hanya 2 mili quite challenging juga dan weldingnya ini juga cukup dramatis karena dari weldingan panjangnya itu sampai 18 meter karena diameternya itu 6 meter jadinya weldingnya itu dan weldingnya itu mentoknya t-join jadi welder itu harus tidur-tiduran bahasanya harus tiduran jadi cukup dramatis dan barangnya tebal 50 mili 12 set welding nextnya itu nah ini ini sebutannya fondasi dari si barelnya atau biasa kita sebut strut kalau misalnya di offshore wind pump jacket nah ini strut ini bentuknya unik strut welding nanti dia dipasang di situ sebagai fondasi dari si barel biar tinggal kemana-mana dan dipasang juga ring stiffener di atasnya nah jadi kayak yang menyatukan antara si barel dengan si strut itu itulah si ring stiffener nah ring stiffener ini barangnya tebal tebal aku perlu milih tebal banget jadinya nanti saya jelasin salah satu challenge kenapa salah satu offshore wind pump adalah barangnya tebal-tebal nah banu kayak gini nah ini yang saya kerjain sekarang nah habis itu setelah itu kan kita namanya kita marriage jadi kita kita dari si jaketnya itu atasnya dikasih kita sebut PP integration jadi nyambung antara si jaket dengan integration jadinya dikirimnya itu bentuknya seperti ini kalau misalnya jaket oil and gas kan dia bentuknya tidur horizontal pas dikirimnya nah kalau si jaket offshore wind pump dia bentuknya diri jadi didiriin didiriin semuanya bentuknya diri berjejer jadi pasangnya itu beneran tinggal-tinggal aja nanti pas lagi diinstalasinya nah habis itu kita ngomong winding requirement selanjutnya nah ini lebih ke arah welding nah kalau misalnya wedding requirement code standarnya apa aja sih nah untuk yang sesi kali ini yang kita pakai adalah DNP GL ST0126 yaitu kayak main booknya buat superstructure di wind turbine dari segi desain dia ST0126 dan buat praktik desainnya ke recommended practice DNP C203 nah itu dia dari situ ada praktik desain yang memang salah satu unik desain daripada offshore wind pump dan yang lagi kita bahas ini adalah komplikasi buat testing offshore jadi ini bahasanya nih kalau kita sebut teman-teman yang udah familiar sama AOSD11 DNP yang se-401 ini adalah kitabnya welding buat di offshore wind pump jacket tapi sebenarnya bisa juga dengan AOSD11 cuma kayaknya gak terlalu apa ya gak terlalu familiar ya karena lebih sering kan sekarang yang lagi famous kan di daerah Eropa itu udah banyak offshore wind pump makanya kiblatnya itu ke Eropa nah Eropa itu dia makanya DNP DNP dan ISO nah DNP sama ISO ini dia kayak berteman lah bahasanya berkawan kalau AOS itu kan di satu-satu dia buat yang di Amerika cuma dipakai juga buat oil and gas lebih suka dipakai di oil and gas kalau misalnya kalau yang itu tergantung dari company juga jadinya kalau company-nya mereka mungkin mereka lebih prefer pakai structural welding ke AOSD11 nah kalau dual PS qualification-nya nah ini buat teman-teman yang mungkin yang masih-mahasiswa belum tahu apa sih itu WPS jadi WPS itu dia kayak buku panduan buku panduan pengelasan dua lembar aja dua lembar mungkin selembar juga ada jadi apa namanya prosedur spesifikasi ketika si welder yang ngelas tukang ngelas yang mau ngelas dia baca dulu apa sih yang ketika saya mau ngelas jauhinan ini mau ngelas weldingan ini apa aja yang dibutuhin dari segi consumable-nya apa awatnya consumable awatnya apa elektrotnya apa base materialnya sesuai atau enggak nah pembuatan WPS qualification ini adalah kita harus melakukan namanya PQR nah PQR itu adalah prosedur qualification record nah PQR ini adalah kayak evidence kamu udah kita udah ngelakuin kita udah ngelakuin as per codon standar kita udah buktikan bahwa joinan kita itu aman amannya dari segi codon standar jadi kita lakukan bermacam-macam testing entity visual nah kalau di welder dan welder operasi nya itu dia kalau untuk yang musisnya 401 ya dia enggak ada spesifik menyebutin jadinya dia lari ke AWS 1.1 Asma Section 9 dan ISO 9605 jadinya bagi-bagi lah bahasanya bagi-bagi rejeki jadi buat welder nya dibagi KWS1 nah jadi tuh kalau kita ngomong WPS Qualification itu dia namanya essential variable essential variable itu apa sih jadi kalau essential variable itu adalah sebenarnya konsepnya kayak gini essential variable itu ketika kita mengubah variable itu ketika kita mengubah variable essential nya itu akan berimpak kepada propertis nya propertis itu apa aja macam-macam misalnya kayak dari semikel nya ngomongin mekanik propertis nya jadinya ketika kita ubah itu jadinya enggak valid lagi apa namanya prosedur Qualification Record kita jadinya WPS nya enggak valid nih karena kamu udah ngubah hal yang sesuatu apa namanya yang kita ubah sesuatu yang bakalan merubah propertis itu tersebut jadi yang pertama itu adalah wedding prosesnya base material grouping nya itu dia ada di bagian normal high strength high strength dan extra high strength nah thickness range nya juga itu kan ya jadi dia ada kalau disini ada setengah hati sampai dua kali T yang meter range nya juga wedding position posisinya 6G bridge connection buat DNV C401 joint type dan heat input range nah ini biasanya ini makanannya welding engineer kalau kita ngomong heat input range karena biasanya apa namanya tuh komen-komen di WPS itu tuh enggak jauh-jauh di heat input range heat input itu apa sih itu masukkan panas ya masukkan panas jadinya ketika kita ngomong heat input itu dia ada parameter namanya ampere range ampere dan voltase dan travel speed nah ini tiga ini nih jadi kuncian buat heat input range nah ini ada gambar pengelasin aja lah ya saya dapat dari internet juga ini ada SAW yang paling atas itu dia pakai flux core yang sebelah kanan itu dia buat SW atau busur terendam sebelah kiri buat SMW salah satu proses yang paling kuat SMW dan yang bawah itu adalah GTAW nah kalau di observant farm GTAW itu dia buat ngelas j-chub dan buat ngelas splice joint yang single-shot welding splice joint itu maksudnya dia nggak ada set apa namanya antar pipa ke pipa cubular ke cubular nah habis itu ada non-destructive test ada visual MPPT UTRT dan refernya itu kalau misalnya kita follow di NVIDIA refer ke ISO 5817 dan requirement ini cukup sebutannya apa ya kalau yang level B itu cukup tajam ya cukup cukup horror bahasanya cukup stringent dan mekanical testnya sama ini mungkin kalau buat teman-teman metallurgi udah familiar dengan mekanical testing karena kita dulu belajar di karakteristik material satu ada transport tensile bentes makro hardness cpn impact dan yang paling terakhir ada CTOD test nah CTOD test ini biasanya kita kalau belajarnya dulu dengan kalau misalnya di kampus itu dia fracture mekanik nah CTOD test ini adalah salah satu yang unik juga tapi sebenarnya gak semua proyek tapi kalau di proyek yang saya lakuin ini CTOD test itu cukup cukup banyak requirementnya cukup stringent jadinya harus dilakukan sebenarnya CTOD test itu apa sih kadang-kadang kita nanya jadi singkatannya itu adalah crack tip opening displacement jadinya itu dia pengen melihat perambatan suatu crack pada saat dia deformasi plastik jadinya nah ini salah satu testing yang cukup mahal kalau misalnya dari segi budget kalau dari segi budget proyek dan cukup challenging karena biasanya testingnya itu di barangnya tebal-tebal nah jadinya udah barang tebal ngelaseh lama CTOD test itu apa lagi itu horor itu horor cerita horornya wedding engineer lah bahasanya nah kalau kita ngomong welding requirement dia ada structure kategori dia ada namanya special category primary category secondary category dan third category nah kalau misalnya di sini untuk saat ini yang paling tinggi itu adalah yang paling seringnya adalah special category kenapa sih di sebut special kan kayak gitu ya special itu dia yang paling bahasanya itu kalau dia bahasanya gini kalau dia misalnya fail itu ancur deh pokoknya deh hancur deh jadinya paling stringent dari segi testingnya karena dia butuh CTOD kayak gini primary special spesial-spesial dia butuh CTOD test dengan jauh yang lebih tebal 50 mili dan dia itu yang paling mendistribusikan beban dari si towernya itu si wind pumpnya itu sampai ke jaket nah spesial kategori itu apa aja sih kalau misalnya jaket itu dia yang di jaket itu dia bagian yang tebal-tebal biasanya dia yang tebal-tebal di atas 50 disebut spesial itu dia di can nanti dia ada di bagian pky-nya stup-nya nanti yang bagian atas itu ada yang tadi saya bilang barel yang rumah-rumahnya itu yang panjang nah itu dia special kategori nah itu apa namanya barangnya biasanya tebal-tebal nah karena special tebal-tebal itu nah rekomen CTOD nah sebenarnya CTOD itu kayak gimana sih testing-nya nah itu dia biasanya kalau itu yang kita testing cuma dua yang pertama itu adalah di weld positional atau di weld metal bahasanya dan yang kedua itu adalah di GGH atau post-grade heat affected zone nah jadinya itu ada dua testing yang harus dibutuhkan untuk C401 dan kalau misalnya kita ngomong di welding consumable apa namanya weld metal itu tinggal kita cari aja nih vendor yang consumable-nya itu udah required CTOD test nah kalau misalnya yang SIGI khas itu ada juga kita harus bisa dilakukan pre-qualified jadi kita nggak usah ngelakuin CTOD lagi nah kalau misalnya nggak dilakukan pre-qualified itu harus dilakukan CTOD per manufakturer nah ini agak horror ya karena requirement-nya itu sangat spesifik karena dia CGH CGH dan ada dia sebutannya itu target point-nya itu dia 0,5 mili dari fusion line jadinya kalau itu lewat misalnya dia ada requirement-nya lewat misalnya minimum 12 mili target point-nya itu nggak kecapai di bagian CGH-nya itu dia invalid jadinya udah ngelasnya susah tebal sampai di testing itu belum tes udah invalid duluan jadinya prosesnya panjang jadinya agak hati-hati kalau kita ngomong CTOD dan CTOD ini kalau di DNP dia follow-nya ke ISO 15653 oke kita ngomong nih sekarang fabrication isu dan unification nah oke nah kalau kita ngomong unik design dari requirement offshore wind pump itu apa sih ya yang bikin unik itu adalah dynamic load atau dia karena dia strong wind force location jadi memang ditaruh tempat yang anginnya itu kencang gitu ya nah ketika anginnya kencang pasti goyang-goyang nah itulah makanya si wind pump jacket ini dia nggak ada elevation-nya nah karena kenapa karena dia harus bergerak kalau dia nggak bergerak nanti dia malah menimbulkan apa namanya apa kaku lah ya bahannya Steve karena Steve dia malah jadi merambat kalau misalnya dia bergerak bergeraknya nggak nggak parah lah ya tapi dia maksudnya dia nggak ini fleksibel saya sebutannya fleksibel makanya dia tuh nggak ada elevation yang di tengah-tengahnya yang disebutkan oleh mas Abdullah nah yang paling unik adalah dari sini adalah double side range connection jadi VQI-nya itu dia double side nah biasanya kan kalau kita ngomong oil and gas ngelasanya kan dari luar aja ini ngelasanya dari dalam dan ada well to grind yang hampir semua join yang spesial itu dia minta di well to grind nah ini dia karena apa sih well to grind itu jadi kalau kita ngomong fatigue dulu saya inget banget diajarin sama Pak Jaya jadi kalau kita ngomong fatigue kalau kita ngomong fatigue jadi kita ngomong geometry jadi kalau misalnya bahasanya gini sebenarnya simpelnya gini ini ini kalau nggak di fatigue grinding 10 tahun nah ketika di fatigue grinding bisa naik jadi 20 tahun sampai segitunya karena kalau kita ngomong fatigue dia inisiasi cracknya itu biasanya dari luar nah kalau kita ngomong luar berarti dari geometry kalau dari geometry makanya harus dihilangin yang daerah-daerah yang stress concentrationnya tinggi nah gambarnya kayak gini nah ini ada orang ke dalam jadi dia joinannya itu double set welding jadinya weldernya harus masuk ke dalam nah pas masuk ke dalam itu dia harus pakai helm nah helmnya itu ada apa namanya sirkulasi udaranya yang langsung buat oksigen harus dicek karena kita ngomong safety kan safety first pastinya jadinya itu ada dicek ada juga detektornya jadi kalau misalnya gasnya terlalu tinggi kan kalau kita ngelaskan misalkan pakai FCAW FCAW kan 100% CO2 tau sendiri ya HO2 itu kan silent killer kalau misalnya dulu kita belajar ya silent killer itu jadi kalau misalnya di bahasanya itu hidup dan mati sebetulnya kalau kita ngelaskan kayak gini ya jadi ketika dia mengelaskan ke dalam pakai helm itu ada detektornya jadi gak sembarangan nah habis itu buat yang mandatory to grind particular joint nah itu biasanya pakai koin sih sebenarnya simple aja sebenarnya pakai koin jadi dia ada kita grinding daerah yang memang terindikasi ada apa sebutannya undercut nah kalau undercut itu kan dia tajam ya karena dia tajam kita ngomong desain nanti bisa muncul tuh inisiasi cracknya itu ada di situ nah ketika dia ada di inisiasi cracknya itu ada di to grind nah tidak merambat makanya kita to grind tapi gak semua di to grind jadi dari engineering drawing menyebutin tuh jadi kan mereka tuh ada tuh analisa structure-nya seperti apa nah ini daerah spot-spot merah jadi bahasanya merah ya yaitu yang kritikal itu dia berjalan sedangkukan pati grinding di posisi tersebut di join-joinan yang partikular nah habis itu satu lagi dia dimensional ya kalau kita ngomong offshore room farm ini yang paling unik setelah dia double set welding adalah ketika dia box up nah ketika dia box up itu dia joinannya itu yang kita lihat di atas ya kalau misalnya kita ngomong ONDS kan ketika dia di box up gitu ya yang si panelnya itu di taruh atas itu dia joinnya ke TQA ya nah kalau yang si apa namanya wind pump ini dia joinannya splash jadi cubuler ke cubuler bayangin aja tuh kita joinan cubuler ke cubuler aja di bawah itu susah gitu ya karena apa lari-lari halo lah apalah apalagi joinannya itu di taruh atas gitu yang pasti kadang-kadang jadi tuh bahasanya dimensional control itu harus pas dan join apa tuh namanya ini sangat fleksibel oke kita ngomong double set branch connection bedanya apa sih sama single set kan tadi kan saya jelasin kayak gini nah single set welding itu dia yang common lah ya yang common kayak Asper AOSD satu-satu joinannya dari luar nah kalau yang dari dalam dia ada udah makin lebar ada itunya deposit thicknessnya di dalamnya itu juga ada weldingnya dan weldingnya itu juga harus one cave waduh repot kan jadi banyak requirement-nya banyak yang harus dicek makanya inilah salah satu keunikan dan challenge yang dilakukan di Observe Infal nah ini bagian two zone ya nah sebutannya two zone itu bagian yang paling kiri kalau kita lihat gambar yang warna hijau yang sebelah kiri itu two itu bagian yang paling kiri nah ini kita ngomong cross section yang ininya ini cross section yang sebelah kiri itu two zone yang tengah itu kita sebut transition zone ya kan transition zone-nya itu dia yang atas itu single set welding yang bawa double set welding dalam juga harus di welding concave juga dan yang kedua yang ketiga adalah yang bagian heel nah kita lihat deh bagian heel sama itu hampir sama biasanya kalau misalnya yang single set welding ini cuma dari luar aja cukup gitu ya dan biasanya ada backup weld jadi kalau misalnya ada defect di daerah situ gak masalah gitu dan ini ngomongin double set welding jadi semuanya gak boleh ada defect jadi beneran harus bersih gak ada defect sama sekali nah habis itu kita ngomong high repair rate di double set welding apa sih penyebabnya nah kalau kita menjawab gitu proper welding sequence-nya tuh gak pas gitu kadang-kadang kalau kita dari welding user itu gak nge-guide awal itu mereka ngelasin tuh kayak terserah mereka gitu jadi preference mereka gitu oh ini-ini lebih baik ini lebih baik jadi banyak bahasanya banyak banyak aturan A mazhab A mazhab B mazhab B gitu jadi harus di fokuskan ke satu titik habis itu dia di full surface profile back gojing yang tadi yang double set welding dia profilnya itu banyak kan tuh dia ketika di gojing beratakan gitu ya nah kalau kita ngomong full surface profile bayangin gini udah ngelasnya susah profilnya gak bagus isinya defect semua pasti kan kalau kita ngomong welding misalnya gak di gerinda satu lagi di gojing itu disaster deh pokoknya isinya pasti defect semua select lah lack of pollution lah kayak gitu nah habis itu improper contact to plug juga nah ini ada input dari rekan-rekan welder jadi contact to plugnya itu dia terlalu jauh pak gitu kan karena kita mereka tuh gak gak bisa buka opening yang besar karena kalau opening besar kan jadi deposit lebih banyak jadi kita bikin yang optimal nah mitigasinya apa tuh kita bikin namanya improper welding sequence jadi kita bikin sequence yang patent yang dipakai sama semua kalangan semua welder jadinya semua follow ini pak jadinya 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 kita memang ada defect lagi kita bisa tahu nih masalahnya dimana gitu kan oh masalahnya disini gitu kalau misalnya beda-beda kan jadinya susah kan jadi gak ketahuan gitu biasanya kita isu metode statement ke production dan selanjutnya itu improper welder itu kita pakai mall jadi kita cek disitunya dan yang nextnya itu contactive walk distance itu yang tadi yang saya bilang jadi harus jadi kita 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 provide weldernya itu diameternya itu yang kecil jadinya dia lebih nyaman ketika melakukan pengelasan karena kalau misalnya improper otak dia penyakitnya ntar sleknya itu ke dalam dan dia gak apa ya gak gak fusi ke sidewallnya oke next nah dimensional control penyakitnya itu karena jekatnya itu fleksibel nah yang kita bilang nih jekatnya fleksibel jadi karena dia gak ada framing di horizontal kalau misalnya kita melihat tadi fabrikasi sekuensi si mas Abdullah dia ngelas di bagian framing di elevasinya dulu gitu ya nah ini dia modelnya kayak gini jadinya ketika dia di 8 box up dia bakal turun gitu nah makanya kita belajar learning by doing kita bikin support nah supportnya itu yang paling bawah itu karena jaket yang paling bawah itu yang paling tebal fitnessnya 70 mili 80 mili bahkan ini 100 mili di bagian camnya jadinya kita bikin dia fondasi ini sebenarnya support aja temporary jadi setelah udah selesai welding dilepas dan ini yang buat di strut yang kita bikin kayak temporary karena dia bentuknya unik ada degree-nya jadinya kita suggest ke production ke pabrikasi tim buat dipakein strongback di tengah-tengah karena emang desainnya itu dia sangat rentan dengan distorsi oke itu aja kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan ke moderator gak banyak kok ini oke dan terima kasih atas kesempatannya bisa sharing session untuk session wincom kali ini saya kembalikan ke pak moderator terima kasih mas puat penjelasan yang sangat komprehensif sekali tentang welding dan seluruh hal-hal supporting lainnya gitu ya nah kita mungkin langsung aja masuk ke Q&A ini udah banyak banget nih udah yang ingin bertanya saya coba tanya sampaikan yang pertama dari pak Toto Indrianto ini pertanyaannya untuk mas Abdullah Nirmolo apa fungsi buoyancy pada leg dan mengapa didesain disitu mungkin bisa langsung dijawab buoyancy itu untuk mengurangi weight dari jaket saya share screen aja jadi kan kalau installation jaket posisinya kan di bawah posisinya posisi seperti ini ini kan posisi di barge buoyancy itu supaya jaketnya gak tenggelam jadi ini kan legnya open legnya open legnya open topnya open nanti kan dia crossing the sea masuk ke permukaan laut kalau gak ada yang ngambang weight dari jaketnya nambah kalau weight dari jaketnya nambah ini dua buoyancy ini dua buoyancy ini gunanya supaya ngapung supaya ngapung floating jadi ini jaketnya meluncur ke sini ke sini sup gak tenggelam jadinya kalau gak ada buoyancy nanti air masuk ke dalam sini ngapung jadi jaketnya gak bisa ngapung tenggelam kenapa di sini biasanya buoyancy ada yang di luar dari struktur jaket kenapa bisa unik seperti ini kalau di offshore facility tujuan kita untuk meminimalisir weight jadi untuk meminimalisir weight akhirnya buoyancy dibuat di antara leg jadi sebagai kesatuan structure dari jaket itu sendiri ini kayaknya belum di share coba bisa ini nantikan posisinya meluncur ke laut kalau installation jaket kalau nantikan water bisa masuk ke semua leg pasti masuk untuk mengurangi berat dari jaket itu sendiri pada saat installation butuh gaya buoyancy supaya weight dari jaket berkurang kalau air masuk itu bisa kira-kira nambah 100 metrik ton water masuk ke dalam leg nah biasanya biasanya beyonce ada di luar structure jaket ada beberapa jaket ada yang di structure luar tapi ini kenapa unik karena di offshore facility tujuan kita meminimalisir weight untuk efisiensi crane makanya dibuat unik sebagai satu kesatuan structure di dalam jaket itu sendiri oke itu sih berarti ini lebih untuk transportation ya dan mungkin kalau penempatannya itu mungkin dari design consider COG-nya atau center of gravity-nya juga mungkin jadi supaya nggak goyang-boyang gitu kan iya oke gitu terima kasih mas Dul jawabannya di waktu sisa 15 menit lagi ini kita coba jawab semua pertanyaannya ini ada pertanyaan juga dari Pak Setiadi apakah bisa dijelaskan analisis penempatan lokasi flare kaitannya dengan isu safety nah ini mungkin agak sedikit keluar dari topik coba tapi mungkin kalau Mas Dul ada experience terkait flare ini kalau kalau topside kan ada beberapa jenis ya ada wellhead platform ada proses platform kalau flare biasanya ada di proses platform untuk untuk apa residu 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 kondensat atau residu gas kalau itu ranahnya ke proses safety saya gak ada capability menjawab flare position oke siap siap nanti mungkin bisa dibuat forum juga untuk proses safety mungkin menarik juga ini kemudian saya nanya istri saya istri saya proses safety kemudian ada pertanyaan dua ini dari mas Ahmad Taufik dua-duanya buat mas Abdul lagi nah ini yang pertama berapa waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk jaket project mulai fabrikasi hingga mungkin load out gitu ya mungkin kalau installation-nya nanti ranahnya offshore mungkin sampai load out kemudian apakah pernah ada delay yang signifikan terkait covid ataupun market yang kita tahu sekarang masih belum recover secara seutuhnya dan dari pengalaman bagaimana cara mensyiasatinya kalau yang pertama apa tadi yang pertama waktunya rata-rata waktu kalau waktu tergantung tergantung jenis apa desain jaketnya kalau untuk proses platform kan jaketnya besar ini kan tadi saya ngomong di ranahnya jaket untuk well head platform kalau well head platform kira-kira idealnya 6 bulan idealnya tapi karena kemarin kalau di posisi saya sekarang karena situasi cuacanya agak ekstrim karena terhadang di situ bisa sampai 9 bulan mungkin kalau jaketnya windfarmnya Bang Fuad satu jaket lebih cepat kali ya kira-kira berapa bulan satu jaket mute mute satu jaket itu kalau misalnya kita ngomong kalau misalnya semuanya udah di las dari segi itu kira-kira sekitar 3 bulan sebenarnya kalau misalnya udah assembly selesai kayak buat erection jadi tergantung ininya tergantung desain jaketnya jumlah bracingnya jumlah row sama jumlah legnya kalau jaketnya windfarm harusnya lebih cepat gak complicated kalau covid evac pasti ada tapi kan di saat kita sebelum awarding kita sudah udah udah predik ya kita pastikan untuk procurement material kita udah minta quotation berapa lama nah itu biasanya quotation yang datang waktunya lebih lama dari kondisi normal nah untuk mengatasinya biasanya kendalanya di transportasi material jadi banyak beberapa long lead item yang kita akhirnya air freight untuk air freight tuh pakai pesawat gak pakai kapal gak pakai sea freight beberapa akhirnya strateginya ya kita air freight gak mau dan itu memang udah masuk ke prediction cost untuk project gitu sih oke siap-siap emang ini challenging juga untuk yang covid ini gak beres-beres jadi mengambat kelancaran pertanyaan berikutnya dari mas Yusuf ini mungkin yang baru memeniti karir untuk mas kuat abang dari di Saipem dari welding inspector dulu apa dari welding engineer terus di Saipem lebih milih CSWIP atau international welding inspector atau by IIW kemudian yang kedua abang welding engineer ngambil dimana tahun berapa angkatan berapa saya lagi berpikir mengenai mengambil welding engineer atau S2 untuk saat ini dari posisi welding inspector IW atau dari IW kalau misalnya kita ngomong saya pertama kali masuk Saipem sebenarnya udah ngambil welding engineer di Bandung di BMPAT waktu itu juga sebenarnya ini karena ketertarikan di awal pas lagi waktu bekerja di Klatek juga dulu bareng Abdullah dan bareng Mas Andreas ada tereken welding jadinya saya pengen belajar lagi jadi kan kalau misalnya kita dulu belajar di kampus welding kan gak banyak SKS cuma 4 SKS jadinya emang harus belajar lagi dan ada tambahan juga kalau misalnya kita ngomong sertifikasi welding bahasanya itu jadi nambah kredibilitas lah bahasanya kredibilitas kita naik juga jadi selain dapat ilmunya terkadang ada beberapa kompanies itu mencaratkan welding engineer harus mempunyai sertifikasi di international welding engineer seperti itu jadinya bisa nambah kualifikasi juga menambah ilmu pastinya karena cukup lama hampir 3,5 bulan 4 bulan di Bandung belajar dan belajarnya itu kayak anak sekolah dari jam 8 ke jam 5 SMA jadi beneran dikasih PR lagi dikasih PR buat diujikan besok hari jadinya dipaksa belajar makanya alhamdulillah keluaran teman-teman di B4T Bandung jadi udah jadi top gun semua kayaknya teman-teman jadi ada juga yang berkarir di inspektor ada yang jadi QC engineer cuma ilmunya gak bisa dibohongin kalau kita ngomong milik QC inspector atau QC atau QA kalau untuk wedding engineer saya prefer ke QA juga karena selain dia gak ada expire-nya kalau QC ada expire-nya itu 5 tahun sekali jadinya kalau UA itu dia jatuhnya diploma jadi gak ada expire-nya jadi bisa dipakai terus-menerus gak perlu resertifikasi kebetulan ada guru besar welding kita juga jadi audiens Bang Andre ada Prof Win Salam Prof Prof Win Prof Win Assalamualaikum Waalaikumsalam iya nih para pakar welding engineer nih udah bicara ya oke ini ada ya selamat ya ini ada pertanyaan lagi buat Mas Kuat bagaimana mempertimbangkan yang lebih baik untuk offshore wind turbin terkait cost risk dan performance dan fixed jacket platform atau buoyancy platform kemudian yang kedua bagaimana teknis pengaturan pekerjaan welding 18 meter dalam transition piece sequence yang disampaikan sebelumnya dan apakah semua join welding wajib mengikuti DNP OSC 401 khususnya NDT dan mechanical testing nya tadi yang pertama apa mempertimbangkan untuk mana yang lebih cost risk nya dan performance nya antara fixed jacket platform atau buoyancy kalau misalnya kita ngomong risk sebenarnya offshore wind pump jacket ini kalau kita ngomong fixed offshore buat oil and gas dia dapet jangka waktu tertentu service dan kita ngomong weight nya yang dibilang Pak Abdullah tadi weight nya berat karena diatas itu ada platform buat pressure ada buat piping riser pool dan tebal dan juga ada instrument makanya itu berat banget kalau kita ngomong risk nya pasti risk nya lebih tinggi di oil and gas karena yang pertama adalah di offshore wind pump itu dia gak ada orang jadi dia gak ada yang di sana yang datang ke orang sana cuma orang maintenance dan datang itu paling by request atau frequently satu tahun sekali jadi buat ngecek apakah itunya sesuai atau enggak apa ada yang hilang coatingnya tapi kalau misalnya kita ngomong buat offshore oil and gas ada orang jadinya bahasanya safety factor nya jadi lebih tinggi kalau kita ngomong gitu biarpun makanya struktur nya itu lebih kompleks lebih fix karena ada orang dia gak bisa goyang-goyang orang tidur dia bisa jatuh jadi kalau misalnya offshore wind pump itu karena dia bentuknya fleksibel struktur jadi ketika dan ketika mereka mau maintenance itu di bagian turbin nya itu kita sebut necklace di atas di bagian turbin nya itu ada brake jadi kalau misalnya ada orang mau ke sana itu di stop dulu ada controller nya dia nge stop ada brake nya jadinya dia gak muter nah ketika dia gak muter dia gak gerak jadinya ketika main di stop jadi lebih aman lebih safety nah kalau misalnya offshore jacket jadi risiko itu cukup signifikan karena dia berhubungan dengan pressure yang tinggi source service kayak gitu dan bahasanya fatigue bukan fatigue ya kegagalan desainnya itu lebih tinggi daripada yang di offshore wind pump jacket dan tadi satu lagi satu lagi tadi apa 18 meter welding transition piece dan DNV buat yang 18 meter of jacket itu dia memang di welding sequence itu kita bikin sendiri kita provide ke teman-teman jadinya ketika ngelas 18 meter welding itu yang di bagian barrel to declare itu memang gak bisa dinyalakan welder 1 orang jadi harus dilakukan minimum 8 orang jadinya satu welder itu sekitar 2 meter jadinya dan ngelasnya itu dengan sequence persidinya jadi mereka harus ngelas pebarengan dan sequence-nya itu kita bikin step back jadinya panasnya itu dia gak menepuk di satu titik dan apa namanya dan ngelasnya itu pun karena barangnya tebel jadinya menggunakan heating element ada beberapa juga gak ngangat heating element cuma lebih prefer pegangin element karena dia apa namanya dia spesial material bagian barrelnya itu dan apakah weddingannya itu harus pakai DMP C421 jadi sebenarnya kalau kita ngomong observe yang saya lakukan sekarang itu dia memang harus pakai harus refer ke DMP C421 semua jadinya ada joinan-joinan itu memang harus follow kesitu di WPS qualification tapi di weldernya di AWS C421 di DMP C421 itu juga menyebutkan tentang kayak kabel tray buat joinan-joinan yang kecil kayak joinan buat yang air thing boss itu juga disebutin buat stand-by-still dan duplexnya tapi itu biasanya buat struktural support aja sih gak sekundary jadi gak kritikal buat kabel konduit juga itu gak kritikal di offshore income jacket kayaknya membutuhkan kondisinya Pak Andri halo Bang Andri bisa nih oke terima kasih ini pertanyaan selanjutnya kalau dilihat dari Nafis tadi kan apakah CP ini mungkin coating protection ya Pak Rahmat Hermawan apakah corrosion protection yang digunakan dalam platform hanya menggunakan sacrificial anode cathodic protection maksudnya oke ya sacrificial anode cathodic protection atau pada structure yang nge-immers dengan air laut dan dalam fabrikasi bagaimana menentukan coating yang tepat area split zone artinya yang paling efektif iya di jacket biasanya pakai anode karena desain life-nya gak gak lama kan jacket karena desain life-nya gak lama emang kebanyakan pakai anode aja sih sacrificial anode nah untuk coating saya dapat jawaban dari Bang Ardiles dia key account manajernya IP International Paint mengacu ke ISO 12944 bisa dilihat di tabel 3CX offshore tidal and split zone IM4 bisa dipakai epoxy dengan thickness minimum 600 micron intinya sih kalau di split zone lebih ke high durability lebih ke high durability coating di split zone saya di split zone jacket saya pakai TSE thermal spray aluminum di boat landing kan masuknya split zone tapi kan bed boat landing ada rubber strip untuk buat landing rubber strip kan gak bisa kena thermal spray akhirnya kita raise technical query ke owner untuk diganti jadi glass flag research proxy kayak yang dibilang Bang Ardiles tadi jadi tergantung tergantung area tergantung area aplikasinya di aksesoris jaketnya atau aksesoris topside itu sih mungkin ini juga dulu sempat dipelajarin di pelajaran corrosion kenapa split zone ini jadi perhatian khusus karena mungkin disitu corrosion rate lebih tinggi akibat kadang kena air laut kadang enggak jadi oksigennya juga dia mempengaruhi dari laju corrosion designnya mungkin itu akan lebih kelihatan di material study nya dan corrosion study nya berapa lifetime yang diharapkan dan material apa yang bisa melindungi nya ini makin sorry makin banyak pertanyaannya makin menarik coba kita jawab kita buka lagi pertanyaan dari Mas Bintang ini Metalurgi 2020 ini untuk kedua pembicara aja jadi nanti mungkin bisa kolaborasi yang satu buat fabrikasi jaket ini kan di offshore sehingga biayanya itu tidak murah kira-kira checkpoint dari segitu materialnya apakah ada mungkin ini maksudnya dari pemilihan material mungkin dan mungkin dari pemilihan materialnya itu seperti apa kemudian nomor dua buat dari fabrikasi ini selalu menyinggung Ranaoil and Gas kira-kira apakah ada yang lain juga ya sekian itu jadi fabrikasi ini apa hanya untuk oil and Gas dan wind farm aja atau bisa buat yang apa sih coba silahkan enggak sih kenapa yang banyak disinggung oil and Gas sama wind farm karena yang terkait dengan energi value money-nya pasti besar kalau value money-nya pasti besar jadi jadi sorotan kan sorotan publik kalau fabrikasi jaket enggak cuman hanya oil and gas dan ini aja wind farm aja facility yang lain juga ada cuman untuk yang value value money kan pasti besarnya ke arah energi wind farm sekarang energi yang terbarukan untuk energi yang sebelumnya kan oil and gas gitu sih jadi orang banyak dengarnya oh jaket itu buat topside buat proses platform yang sekarang era baru ini buat wind farm Fuad mau nambahin Fuad ya benar sih sebenarnya kalau kita ngomong structure apa tuh namanya fabrication buat kenapa larinya ke wind farm atau ke energi benar sih tadi kata masak dulu kalau misalnya kita kan ngomong kalau misalnya ngebikin jaket itu buat apa sih gak jauh-jauh dari bisnis sebenarnya gak jauh-jauh dari bisnis jadi pasti ada investornya dan harganya pun gak murah ada kalau misalnya saya cari-cari di beberapa literatur satu jaket itu bisa kosnya itu bisa 150 juta USD jadinya lumayan mahal dan karena kosnya besar jadinya orang-orang lebih cenderung ke outputnya kita ngomong output ketika bahasanya kan ketika investor mereka mikir kan udah ngasih 150 juta baliknya kapan ya mungkin 10 atau 20 tahun ke depan cuma yang pasti ada value yang bakal keluar kita ngomong bisnis gak mau dong mereka rugi pasti muntung biarpun memang ujung-ujungnya tetap bahasanya itu energi itu memang dibutuhkan terutama untuk di Vinfarm ini yang memang rejuang oleh energi jadinya apalagi sekarang lagi marah-marahnya masalah rejuang energi yang kita pengen mengembangkan energi-energi terbarukan yang kita pengen lari dari energi fosil kita pengen lari ke solar cell wind energy even even nuklir yang masih dalam perdebatan pengen kita menghilangkan hal-hal yang bisa meningkatkan efek CO2 yang di demikian tercinta ini kayak gitu sih sebenarnya oke next ada pertanyaan di kolom chat lagi dari Pak Toto Indrianto untuk Pak Fuad untuk join TQI mengapa cacat di root atau build yang di bagian dalam yang kalau dilihat sudah melebihi melebihi ketebalan pipa tapi mengapa harus di repair nah ini mungkin oke ini sebenarnya masalah klasik saya juga pernah dulu ditanya kayak gini karena kalau kita prosesnya itu misalnya ada Brace 1.1 memang yang kita ngomong single 1 ld yaitu oh ini teknisnya sudah lewat dari sini itu biasanya pemikiran orang-orang yang memang sudah pernah melakukan jaket terutama di daerah karena Pak ini teknisnya itu sudah dapat sesuai misalnya teknis prinsenya itu 25 mili dan wedding-an 25 mili aja yang kita cek nah kasusnya beda untuk offshore wind pump karena karena dia joinannya TQI-nya itu double start welding dia harus cek semuanya karena kenapa karena dia gak ada yang namanya backup weld kayak gitu kan gak ada backup weld gak ada apa karena dia double start welding jadi harus di cek semuanya bahkan sebenarnya kalau kita ngomong oh ini deposit lebihnya itu itu hanya reinforcement aja gitu kan ya reinforcement aja gak ngaruh ke desain bener sih gak salah tapi kalau kita ngomong misalnya dia ada defect di dalam kita tahu bahwa fatigue desain itu lahirnya ke geometri tapi kalau misalnya ada defect di dalam dia bakal ada inisiasi crack dari dalam nah itu yang kita gak mau dan fatigue karena yang saya bilang tadi dynamic load dari si offshore wind pump ini karena tinggi dia pergerakannya tinggi makanya apa namanya cacat-cacat yang seperti itu even this one buat yang TQY join itu kan dia level B level B itu stringent banget harus dengan pakai UT dan itu lebih stringent daripada AWS D1.1 dari segi lack of fusion saya gak salah kemarin ngobrol sama level 3 nya jadinya ya seperti itu karena di D1.1 LD beda konteks dengan seksion AWS D1.1 yang menurut struktur jadinya apa namanya fatigue fatigue desainnya itu benar-benar harus dijaga dengan tidak adanya di oke berarti ini concernnya sangat di fatigue desain nah ini ada pertanyaan lagi ini menarik mungkin kedua pembicara sangat familiar nah ini ada pertanyaan dari Fatih Lewenusa selamat siang Mas Puat mungkin yang menarik dari isu yang muncul dari proses welding di jaket ini selain dari welding profile atau geometrinya yaitu dari properties materialsnya mungkin Mas Puat bisa memberikan contoh salah satu welding of stainless steel atau dissimilar metal mungkin dissimilar metal sangat udah hatam nih kedua pembicara kita dari jenis stainless steel yang sering digunakan stainless steel atau non-carbon steel dan isu-isu dengan proses welding material tersebut apa dan tindakan preventif dan mitigasi dari isu tersebut apa mungkin bisa diberikan beberapa reference atau pengalaman oke mungkin dari saya dulu kali ya karena kan berhubungan dengan welding apa namanya kalau misalnya kita ngomong of stainless steel dan chrome jacket stainless steel itu di secondary aja sih sebenarnya contohnya dia di kabel conduit atau di daerah bagian atas yang memang dia rentang ke korosi yang memang harus agak apa namanya gak boleh korosi lah bahasanya gak boleh korosi cuma karena dia bahasanya strukturnya jadinya dia gak ada pressure di dalam jadinya kayak cuma bahasanya tuh jadi gak ada bahasanya fail di ini ya fail kayak macam kita ngomong piping stainless steel gitu ya dan ada ini kayaknya beda konteks tapi gak apa-apa kita bahas aja kalau kita ngomong stainless steel itu biasanya terjadi di offshore jacket ya kerjaannya yang buat oil and gas dan apa namanya kalau stainless steel kalau misalnya kita ngomong secondary dia kayak kabel tray yang kayak earthing boss itu kan ecek-ecek kayak bahasanya yang kayak cuman dikeliat aja gitu dan di similar metalnya itu kayak gitu juga nah kalau misalnya kita ngomong stainless steel mungkin yang biasanya kalau kita ngomong stainless steel tuh dia ke arah kayak di cubing kali ya kan kayak buat di cubing-cubing yang di pressure vessel itu dia biasanya pakai stainless steel dan permasalahan di stainless steel itu tuh biasanya gak jauh-jauh dari ngomongin korosi dan kalau kita ngomong kita tahu dulu kalau ngomong stainless steel kan apa sih masalahnya itu dia sensitasi ya kan ketika kita ngomong pengelasan kenapa stainless steel itu interface-nya harus dijaga gitu kan interface-nya harus dijaga gitu ya itu tadi masalahnya karena dia pada temperatur di 300 400-an itu masalahnya itu dia di kehilangan kromium apa namanya kehilangan kromium atau kromium enrichment-nya itu hilang jadi dia lari ke grand boundary nah itu anak mental banget bahasanya tapi bahasanya itu dia jadi intergenerporosi masalahnya di situ ketika nanti temperaturnya tinggi pas ngelasnya nanti dia di apa tuh di temperatur yang prohibited bahasanya prohibited yang dilarang jadinya nanti dia menyebukkan karaturnya cuma karaturnya gak langsung kadang-kadang orang mikirnya oh ini karaturnya gak apa-apa cuma kita ngomong long term service jadi kalau cuma short term service gak ada apa-apa cuma kalau kita long term service memang ada studinya ada studinya ada literaturnya kayak gitu apa ya itu sih paling kalau stainless steel digunain kayak 316L bahasanya itu yang paling common di dunia welding duplex kalau duplex ini simple nya itu kita butuh strength tinggi cuma kita tetap butuh porosi biasanya strength nya masih tetap sama seperti material pada umumnya yang X60 dengan yield strength 60 KSI X65 tapi masih butuh porosi juga jadi lahirnya itu duplex kalau stainless steel kan dia rendah yield nya makanya gak terlalu ke arah tapi yang paling ramai kan sekarang ini kalau base kebetulan saya sama Pak Abdullah dan Pak Andre dulu kerjanya dibedakan sama di Klatek kerjaannya Inconel 625 ini kayaknya yang sekarang lagi terjadi karena overlay klat itu kan yang bahasanya post-effective di Klating dan masalahnya sebenarnya sama cuma kalau misalnya Nickel Base itu dia lebih resisten non-resisten bahasanya lebih lebih resisten terhadap hal-hal yang berbau dengan kayak embryo karena dia nickelnya tinggi jadinya toleransi dia terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Nickel Base lebih oke oke di sisa waktu yang ini tersisa nih pembicaranya sangat menarik nih pertanyaan masih banyak coba kita jawab secara lebih singkat supaya semuanya nanti kedapatan ini ada pertanyaan dari Bang Yuda nih kayaknya Bang Yuda 2006 Pak Fuad apa ada beda desain jaket atau spesifikasinya untuk area latitude tinggi seperti daerah dekat kutub yang kecepatan anginnya tinggi dan temperatur rendah mungkin di compare dengan proyek yang di mana tuh Formosa di Taiwan ya compare ke NNG mungkin yang di North Sea sebenarnya kalau misalnya kita ngomong daerah kutub kecepatannya benar sih tapi kalau kita ngomong wind pump kalau kita ngomong kecepatannya tinggi memang yang dibutuhkan adalah yang tinggi-tinggi cuma dibatasi juga kalau misalnya dia kayak 60-70 kilometer per hour itu malah bikin apa ya fatig dari segi generatornya memang sih kalau kita ngomong wind pump generator di turbannya itu ada namanya controller di controller itu dia mengatur apa namanya breaknya itu putarannya itu nggak terlalu tinggi karena kalau misalnya putaran terlalu tinggi nanti generatornya terlalu cepat ngasilin listrik malah jadi panas magnetiknya rusak meledak itu banyak sih kasus-kasusnya dan kalau misalnya untuk yang temperatur rendah yang pasti kalau misalnya daerah-daerah kaya di Norway itu kan dia temperatur rendah tuh ya kan sampai minus 40 lah biasanya kan kita kan ngomongnya itu biasanya kita ngomong dari segi materialnya aja sih pemilihan materialnya pemilihan materialnya itu yang pasti kalau udah TMCP material sebenarnya udah aman kayak misalnya di S355 kalau misalnya kita ngomong buat DNP kan larinya ke IN standar S355 atau S520 tergantung dari desain kategorinya ya gitu sih tapi kalau itu materialnya udah cukup mumpuni di minus 40 udah oke nggak kenapa-napa jadi bahasanya kalau kita uji Carpi aman what else Pak Yuda ini super superior Yuda apa kabar Pak Yuda kita sapa dulu masih ada kah mungkin lagi ke toilet oh ada siap-siap Alhamdulillah Pak Yuda ini ada pertanyaan lagi ini dari Pak Rahmat Hermawan apakah ada material penghubung antara base wind turbine dengan platformnya pada wind turbine sendiri kemudian kalau ada bagaimana metode sambungnya dan terkait dynamic load parameter apa saja yang perlu dipertimbangkan serta juga apakah juga dipertimbangkan imbalance dari wind turbine-nya terima kasih sambungannya sebenarnya kalau misalnya kita ngomong dari transistor ke atas ke bagian tower itu cuma pakai flanges karena kita ngomong misalnya dari segi close effect dari installation-nya jadi nggak banyak pengelasan lagi jadi kayak cuma sambung menyambung gitu ya kayak bikin rubik kayak bikin blok jadi itu cuma dikasih itu makanya toleransi dari si flank yang di bagian barrel itu sangat sampai kayak nggak boleh kurang dari 2 mili toleransinya sangat stringent jadinya itu biasanya dia pakai flanges sama yang kalau kita lihat juga yang di monopile sama dia ngelakuin itu di flank tapi yang monopile ini dia lebih tricky karena di bawah bagian itu dia nanti di keroteng lagi kalau misalnya kita ngomong itu sebenarnya dia udah di balancing turbin itu banyak juga apa namanya failure di bagian apa namanya kita kan kalau misalnya ngomong bling blade ngomongin blade-nya itu dia itu udah dihitung sebenarnya jadi si OG-nya udah dapetin bagian groting-nya itu sudah dikasih apa sih namanya kalau saya cari tahu dia namanya scroll protection jadinya nggak erosi di bagian bawahnya itu bagian file-nya jadinya ketika dia udah di penjidak di bawah tapi kalau misalnya dia nggak pakai file ya yang bentuknya itu buat yang monopile atau graffiti base itu dia dikasih scroll protection itu sebenarnya buat erosi dari laut jadi kalau misalnya kita ngomong laut itu atasnya itu apa namanya arusnya itu nggak kelihatan bagian bawahnya yang ada arus kelihatan jadi kalau misalnya arusnya dalam itu muter malah bikin erosi dan itu bisa bikin si itunya malah belok agak tilting kayak menara pisah tapi itu sebenarnya udah dihitung pastinya ketika lagi di survei pas lagi di awal resurvey di awal then what else udah kemudian nextnya itu dari two grinding nah ini two grinding ini caranya apakah manual saja atau ada ada yang lain gitu karena kalau manual aja kan lama gitu dan banyak lokasi di satu jaket nah ini tracknya gimana untuk comply ke requirement-nya tanpa menghambat project schedule gitu kalau kita ngomong two grinding sebenarnya itu memang harus dilakukan secara manual ya karena kan geometri dari joinannya itu kan juga bermacam-macam even kayak bahasanya gini kita ngelakuinnya itu manual dan two grinding itu benar-benar manual gitu tapi sebenarnya bahasanya itu banyak atau banyak sih nggak terlalu banyak dan ada satu lagi concernnya itu adalah kalau kita ngomong fatigue grinding itu even grindernya itu juga harus terkualifikasi jadinya dia nggak bisa ngurangin grindernya itu terlalu banyak karena ketika ngurangin terlalu banyak nanti desain kalau kulesnya itu berkurang desain thicknessnya itu minimum kalau kita ngomong termiskan ada nominal ya ada toleransi ke bawahnya nah itu dia nggak boleh kurang dari itu makanya setiap grinder yang ngelakukan fatigue grindingnya itu harus terkualifikasi dan caranya itu memang nggak bisa dengan cara lain selain manual ya bahasanya itu kita kualifikasi banyak-banyaknya aja si grindernya gitu caranya seperti itu oke udah mungkin itu di akhirnya sesi Q&A kali ini gitu mohon maaf mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum bisa terjawab karena keterbatasan waktu mungkin nanti bisa disampaikan ke panitia mudah-mudahan bisa kami jawab lagi di di luar forum ini tapi terima kasih banyak untuk kedua pembicara Bang Abdullah dan Bang Puat atas sharingnya ini sore ini sangat sore produktif nih jadi kita sharingnya ramai dan padat pertanyaannya banyak sekali sampai apa namanya ada yang harus kita jawab di luar forum ini jadi kurang lebih dari sesi sharing kali ini kalau boleh saya simpulkan sedikit bahwa sebenarnya dunia fabrikasi khususnya di Indonesia ini juga masih banyak peluangnya masih besar gitu ada orang yang bilang mungkin oil and gas sunset gitu pada pada kenyataannya kita mungkin baru mau masuk ke transition phase nah transition phase ini juga yang saya pelajari juga tidak kalah pentingnya sampai energy phase itu selesai transition phase-nya ke renewable oil and gas akan tetap punya ruang dan tempat di bidang energi dunia gitu dan untuk insan-insan di Indonesia khususnya gitu kita sangat diberikan kesempatan yang luas terkait dengan adanya yard-yard kelas dunia yang ada di Indonesia jadi harapannya juga kita bisa sumbang sih terhadap energi fabrikasi di energy wind farm ini kemudian juga karena kita memasuki renewable transition itu ke renewable energy artinya seperti tadi banyak yang dijelaskan juga oleh kedua pembicara bahwa banyak isu-isu baru yang kita temui bahkan setelah 100 tahun kita berkecimpung di dunia oil and gas saat kita masuk ke dunia wind farm ternyata ada isu-isu baru yang kita lesson learnnya baru muncul dari setelah kita mengerjakan proyek artinya ada perlu pembelajaran dan adaptasi dari bidang profesional dan tentunya juga akademisi nah mungkin ini juga perlu disampaikan juga ke adik-adik selama masih mahasiswa untuk memperkenalkan terhadap energy transition atau renewable energy itu mungkin demikian atas kesempatannya terima kasih sekali lagi untuk kedua pembicara Mas Puat dan Mas Abdullah sudah sharing dan membagikan waktunya dan knowledge-nya ini yang sangat valuable hal-hal seperti ini yang harapannya juga kita bisa terus berkontribusi buat masyarakat umum demikian mungkin saya kembalikan ke MC terima kasih kepada moderator atas kesempatannya nah sebelum acara ditutup kami juga ingin mengingatkan kepada seluruh partisipan untuk mengisi tautan sertifikat yang ada di kolom chat dengan berakhir sesi sharing session menandakan berakhir pula acara semia pada kesempatan kali ini terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah menghadiri seminar ilmu FPUI pada siang ini terima kasih juga kepada rana sumber Kak Abelonimolo Kak Fuat Hakim yang telah menyepatkan waktunya untuk berbagi informasi dan juga menjawab beberapa pertanyaan dari partisipan semoga informasi tersebut dapat menjawab rasa penasaran para peserta dan memberikan bekel bermanfaatan bagi seluruh peserta terima kasih juga kepada moderator Kak Andreas atas kesempatannya sehingga sebenarnya hari ini dapat berjalan dengan baik dan menarik nah sebelum aku menutup acara pada sore ini izinkan saya juga memberikan beberapa informasi terkait tema yang akan dibawakan pada web media beberapa minggu ke depan ada seperti material issue in geothermal drilling sampai ke integrity management of percepsi and onshore pipeline nah jadi jangan sampai ketinggalannya untuk mengikuti rangkaian webinar minggu depan dan sebelum menutup 9 kali ini juga saya ingin menginfokan tentang acara Welding Institute yang dimana jika tertarik mungkin bisa langsung menghubungi nomor yang tertera pada poster ini di akhir kata saya Nikita Indira Kusuma sebagai pengguna acara pamitun nubiri terima kasih atas partisipasi para undangan pada acara acara ini kurang lebihnya mohon dimaafkan selamat sore dan juga selamat beraktifitas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih